Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat sekalian, hari ini, Rabu malam yang berjaya ini, kami dapat menemani Anda sekalian bersama Prof. Sinta dalam program konsultasi online bersama Dr. HSI Peduli. Semoga pandemi ini segera berakhir ya, sahabat, dan berharap program konsultasi ini bisa mencetap menjadi program konsultasi rutin dengan tema yang lebih beragam pastinya, yang tentunya tidak hanya terkait dengan COVID-19 saja. Dan malam hari ini, Alhamdulillah, kami hadir kembali dengan membuangkan sebuah tema, yaitu kesehatan gigi di masa pandemi. Nah, sebelum kita ke acara pop-popnya, kami informasikan kepada sahabat sekalian yang baru bergabung konsultasi online via YouTube ini, dilakukan selama dua kali dalam sepekan. dan untuk jadwal-jadwalnya bisa dilihat di layar monitor sahabat sekalian untuk beberapa pekan depan. Oke, atau lebih lanjutnya, atau lebih lengkapnya, kita bisa langsung klik pada link dokter.hsi.id. Baik, Alhamdulillah, hari ini sudah bersama kita seorang dokter yang Alhamdulillah cukup ahli di bidangnya, beliau merupakan dokter gigi, yakni dokter Al-Fajri Abu Ubay. Anda bacakan dulu profil beliau, nama dokter Al-Fajri, domisili di kota Payakumbu, Sumatera Barat, status sudah menikah dan Alhamdulillah dikaryani seorang anak. Untuk UI pendidikan sendiri, sarjana S1 pendidikan profesi dokter gigi. Tempat klinik atau tempat praktik beliau ada di Rumah Sakit Ibn Sina Payakumbu atau di Yarsi Sumbar. Klinik Mitra Medika, Jalan Veteran No. 2B, Payakumbu Utara, Kota Payakumbu. Baik. Alhamdulillah, kita langsung sabar saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dokter. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ya, sehat dok. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya, kak. Alhamdulillah. Baik, dokter. Bicara masalah gigi, dok. Tentunya ini merupakan organ penting dalam tubuh kita. Sama halnya dengan organ-organ lainnya. Dengannya kita bisa mengunyah makanan hingga menjadi halus. Kemudian di masa sekarang tentunya kita harus tetap menjaga kesehatan gigi dan mulut. Kesehatan bisa datang kapan saja. Nah, keadaan ini menjadi lebih berat lagi, dok. Dengan situasi dan kondisi pandemi COVID-19 yang sekarang masih ada di lingkungan kita. Seberapa pentingkah menjaga kesehatan mulut dan gigi di masa pandemi ini, dok? Nah, untuk mengetahui penjelasan lebih lanjut mengenai alasannya dan bagaimana tips menjaga kesehatan gigi dan mulut di masa pandemi ini. Mari dok, Tafadol, kita simak dari dokter dulu ya, teman-teman, untuk penjelasan dari dokter. Tafadol, dok, memberikan sedikit penjelasan mengenai tema kita malam ini. Tafadol, dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah. Sebelumnya, terima kasih kepada tim HS Radio HSI yang masih memberikan kesempatan kepada kami untuk sharing ilmu di sini. Terima kasih juga kepada tim-tim di balik layar seperti ada sejawat kami juga. Kita bicara langsung saja, kita bicara tentang pandemi dan hubungannya dengan dokter gigi dan bagaimana cara kita menjaga kesehatan gigi kita di masa pandemi. Pandemi ini sudah berlangsung sekitar 1 tahun lebih, sudah dekat 2 tahun, gitu kan. Begitu banyak hal-hal yang harus disesuaikan. Begitu banyak regulasi-regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah, begitu banyak dinamika yang berubah. Salah satu yang berdampak itu memang profesi dokter gigi hingga WHO menetapkan waktu 2020 itu bahwa dokter gigi memang menjadi salah satu profesi dengan tingkat resiko penyebaran COVID-19 tersebut. Karena memang waktu melakukan tindakan dia menghasilkan aerosol, yaitu percikan air, di mana waktu itu percikan dan aerosol itu dianggap sebagai faktor utama penyebaran COVID-19. Di sisi lain, ada juga yang berdampak terhadap dari pandemi COVID-19 ini, yaitu pasien sendiri. Pasien sendiri yang membutuhkan pemeriksaan gigi, misalnya ada keluhan gigi sakit, atau memang dalam kunjungan rutin ke dokter gigi. Beberapa hal yang berdampak itu, misalnya, contohnya dokter gigi di klinik-klinik se-Indonesia itu mulai membatasi jenis-jenis pelayanan. Mulai dibatasi jenis-jenis pelayanan seperti pelayanan-pelayanan emergensi saja. Habis itu juga mulai membatasi jumlah-jumlah pasien, mulai juga membatasi jenis-jenis tindakan yang dikerjakan. Satu lagi, hal-hal yang juga berdampak dari pandemi ini untuk pasien sendiri bahwa meningkatnya kos dari perawatan kesehatan gigi di klinik otomatis itu akan semakin memberatkan masyarakat untuk mendapatkan perawatan gigi. Sedikit beberapa yang ingin saya sampaikan di sini untuk para pendengar semuanya, beberapa kondisi darurat yang memang dianjurkan, yang memang ditetapkan oleh pemerintah dan kolegium kedokteran gigi, bagi masyarakat yang ingin kedokter gigi ada kriteria-kriteria aman. Contohnya memang ditetapkan bahwa yang akan melakukan pemeriksaan gigi itu atau pembatasan gigi itu dalam kondisi darurat saja atau emergensi. Beberapa hal tentang emergensi itu seperti nyeri hebat, nyeri hebat yang dirasakan oleh pasien, itu mengharuskan seseorang itu menemui dokter gigi. Yang kedua itu busi bengkak, pipi bengkak, wajah bengkak dan menyebar ke seluruh area wajah. Itu juga faktor-faktor kondisi darurat yang membolehkan orang untuk merobat dokter gigi. Habis itu ada bendarahan yang tidak berhenti, gigi patah atau terjatuh dari motor, atau bendarahan, atau trauma bendarahan lainnya, dan gigi lepas tiba-tiba. Itu hal-hal yang bisa menjadi pertimbangan bagi para pendengar semua untuk hal-hal itulah yang bisa membuat kita ke dokter gigi. Di luar dari hal itu, mungkin bisa ditunda dulu, seperti misalnya gigi yang tidak terlalu sakit, atau pendarahan yang tidak terlalu hebat, atau misalnya membersihkan karang gigi, mungkin bisa ditunda, dan hal-hal yang lain, mungkin nanti waktu diskusi bisa kita terinci. Habis itu, ada beberapa hal yang saya sampaikan di sini terkait tips menjaga, tips aman ke dokter gigi. Tips aman ke dokter gigi di sini ada beberapa hal. Yang pertama, yang amannya itu kita buat janji dengan dokter gigi. Itu kita buat apa yang nilai dulu, biar tidak terjadi penumpukan pasien. Itu kita buat janji, dok bisa datang yang berapa, lama perawatannya berapa, apa yang harus kami persiapkan, pokoknya buat janji dengan dokter gigi. Terus yang kedua, tetap sesuai dengan ajaran pemerintah, patuhi protokol kesehatan, seperti misalnya cuci taman, pakai masker, jaga jarak. Habis itu, yang ketiga, pilihlah faskes-faskes yang memberi jaminan bahwa mereka memang melaksanakan protokol kesehatan, agar kita juga tidak tertular dari pasien-pasien lain. Habis itu, yang keempat, pilihlah faskes yang memiliki sarana dan prasarana yang memadai. Contoh, kalau untuk ke dokter gigi dari masa pandemi, kalau bisa kita memilih klinik-klinik yang memiliki alat tambahan, seperti alat vakum aerosol. Jadi ada alat tambahan yang untuk menyedot partikel-partikel aerosol itu biar tidak menyebabkan di udara. Jadi, kita setelah pasien berikutnya itu, faktor resikonya menurun. Habis itu, yang kelima, setelah dari dokter gigi itu, kita harus bersihkan diri. Misalnya, jangan kontak dulu sama anak, jangan kontak dulu sama keluarga, bersihkan diri dulu, ganti pakaiannya, mandi, dan segala macam, baru kita kontak dengan pasien, dengan keluarga. Terlepas dari itu, memang sesuai dengan aturan perintah, yang paling aman itu memang kita tetap di rumah. Bagaimana kita menjaga kesehatan gigi di rumah? Ini hal yang selalu diulang oleh dokter gigi terkait bagaimana cara menjaga kesehatan gigi di rumah. Yang pertama, sikat gigi rutin. Tidak cukup dengan itu saja, dengan cara yang benar dan waktu yang benar. Itu dalam program HSI sebelumnya sudah kami jelaskan, waktu dan caranya. Habis itu, menggunakan pasta gigi yang berflouride, habis itu menggunakan obat kumur jika diperlukan, menggunakan benang gigi gigi diperlukan, habis itu mengurangi asupan gula, makanan asam, soda, dan lain-lain yang dapat meningkatkan resiko-resiko gigi berlukan. Mungkin untuk lebih mempertajam diskusi kita malam ini, bagusnya kita interaktif saja. Terima kasih. Jika, Jika, Jika Pemakar. Baik, dokter. Jika Pemakar, dokter. Pemakar cukup. Harusnya ini bisa sudah menjadi jawaban buat sahabat-sahabat sekalian, dok. Tapi kita sepertinya sudah ada chat dan raise hand dari teman-teman. Namun, Anda ingatkan kembali buat sesi tanya-jawab, silakan bagi yang bertanya bisa langsung raise hand atau juga dengan pertanyaan di chat. Namun, balik lagi, saya ingatkan kembali buat teman-teman, menyebutkan kembali NIP peserta HSI nama usia domisili sebelum mengajukan pertanyaan. Jadi, dan saya ingatkan kembali pertanyaan harus sesuai dengan tema kita malam hari ini biar dokter juga bisa menjawab dengan jelas. Baik, kita dok ke raise hand dulu yang untuk yang pertama hari ini ada ART 191 36016 ada Ibu Eri Umu apakah masih di sana? Assalamualaikum dok Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mau tanya, kebetulan materinya pas banget buat saya yang seminggu ini lagi sakit gigi dok. Begini ceritanya. Iya dok, saya masih bingung sebenarnya mau datang ke dokter gigi atau enggak. Soalnya kan masalah pandemi ini dok ya. Jadi, masalah gigi saya ini seperti ini dok. Sudah seminggu atau dua minggu lah berjalan nyut-nyutan banget. Itu di gigi yang bekas tambelannya dok. Cuman saya lihat memang kalau secara kasar mata enggak kelihatan bolong lagi gitu. Cuman nyeri banget nyut-nyutan dok sampai pusing kalau saya nyut-nyutan sampai saya pegang pipi itu rasanya kayak ada nyut-nyutnya gitu. Cut-tut-tut gitu dok. Gimana baiknya ya dok? Mohon sarannya dok. Terima kasih. Silahkan dokter. Kalau dari penjelasan tadi sekilas memang kalau dokter gigi itu harus ngelihat gitu. Tapi kalau dari bahwa penjelasan klinis tadi sakit sudah dua minggu sakitnya berdenyut tipinya terasa berdenyut itu berarti sudah ada tanda-tanda kronis gitu. Karena tadi sudah saya bilang kami jelaskan bahwa salah satu tanda-tanda darurat kita harus sederak ke dokter gigi itu nyeri hebat. Tadi yang bertanya sudah mengalami bejalah itu gitu. Pantas atau seharusnya segera ke dokter gigi biar tidak nanti makin sakit makin infeksi infeksinya menyibar ke bagian organ yang lain ke daerah yang lain yang ada nanti makin bahaya dan makin sulit untuk ditangani. Kalau merasa takut atau khawatir ke dokter gigi sebenarnya untuk covid ini untuk covid-19 ini dokter gigilah yang harus apa namanya yang berisiko jadi kalau pasiennya harus memilih faskes-faskes yang memang aware terhadap infeksi silang infeksi silang itu maksudnya biar pasien sebelumnya tidak menularkan ke pasien setelahnya jadi misalnya kalau ada klinik-klinik yang memang menjamin misalnya kita tulis ke depan kami menerapkan protokol kesehatan bagian ini mungkin bisa ke sana habis satu lagi kalau sudah dua minggu terasa sakit berdanya seperti itu kalau belum mendapatkan antibiotik itu saya rasa agak sulit kembungan yang ada nanti makin makin ini saya rasa enggak pak enggak masalah yang bertanya tadi langsung ke dokter gigi karena kesulitan ke dokter gigi itu waktu awal-awal pandemi sekarang kan sudah satu tahun lebih sudah hampir dua tahun jadi sudah dokter gigi sudah rata-rata sudah menerapkan semua protokol kesehatan itu apa Jika baik semoga menjawab dokter Afwan anak izin bertambah lagi dok itu kan kita sudah melalui prokes dok biar tetap di rumah ada ini enggak dok untuk meredakan nyeri yang nyeri yang mungkin masih nyeri-nyeri di awal biar kita enggak 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 berkunjung dulu ke dokter ada enggak saran obat apa supaya kita bisa mendapatkan paling enggak pertolongan pertama ada enggak saja kita enggak bisa menjenalisir bahwa semua sakit gigi sakit yang ada di mulut itu itu berasal dari gigi berasal dari gigi berlubang kadang memang dari fungsionalnya yang menyebabkan dia nyeri kadang memang bakteri kadang banyak hal-hal lain jadi kalau tetap aturan pertamanya yaitu kalau ada sakit gigi hebat yang dirasakan cari pertolongan pertamanya itu obat-obat penghilang rasa sakit yang ligio bebas di apotek kita coba itu dulu misalnya terjadi malam dan beberapa literatur menyebutkan kalau memang disebabkan oleh gigi berlubang cuma kumur-kumur air garam satu kali saja jangan sering-sering cuma untuk kondisi saat itu untuk menetralisir sehingga besoknya langsung ke dokter gigi untuk melakukan peneriksaan baik berarti harus tetap ada diagnosa dari dokter harus berkunjung ya dok iya benar benar baik kita ke raise hand yang kedua dokter kita sudah punya ARN 212 24 157 ada Bapak Muhammad Taufik apakah masih disana Bapak Muhammad Taufik iya halo iya takal dong iya dok assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat Zimur tanya dok ini gigi seri bawah saya kurang rata jadi kalau saya gosok gigi itu sering berdarah apakah emang harus di meharuskan pakai BH grafikan apa gimana dok karena emang terasa pengaruhnya gitu kayaknya gigi seri bawah itu gak rata jadi kayaknya mungkin karang atau apa gitu kalau memang gigi-gigi itu berjejal kalau di kedokteran gigi giginya crowded memang susulannya tidak rapi dempet ya yang bawah itu kurang rapi memang gigi kayak gitu sulit untuk dilakukan pembersihan waktu sikat gigi memang dibutuhkan penggunaan dental floss atau benang gigi waktu pembersihkan gigi itu dan pembersihan rutin sekali 6 bulan untuk gigi-gigi yang memang berisiko penumpukan karang gigi kalau saya tebak tadi itu memang darah yang keluar itu waktu sikat gigi itu karena inflamasi atau peradangan dari businya disebabkan karang gigi pertanyaan saya kapan membersihkan karang gigi terakhir terakhirnya kapan apakah setahun yang lalu apakah dua tahun yang lalu kalau memang sudah setahun yang lalu belum membersihkan karang gigi saya rasa butuh untuk membersihkan karang gigi tapi kondisinya kita lagi pandemi mungkin bisa kita tendang baik bisa kelahiran dokter kita balik ke pertanyaan yang ada di chat dokter Anda bacakan dulu ada dari ARN 211 29036 ada nama Abu Abdillah usia 40 tahun domisili di Bekasi Afan mau bertanya dokter adakah cara yang efektif untuk mengurangi karang gigi karena di masa pandemi ini banyak dokter gigi yang mengurangi aktifitas pembersihan karang gigi sudah kelahiran dokter Bupar Lopi Tafadal dokter ini Anda juga mau tanyain tadi Tafadal kalau cara membersihkan karang gigi di rumah selama saya waktu pendidikan memang saya enggak di ini saya enggak ada yang punya di situ memang tetap membersihkan karang gigi dibantu oleh profesional dokter gigi gitu karena kalau kita pakai misalnya yang dijual di apotek-apotek bebas itu bermacam mereknya ada asam ini perompok karang gigi kalau di online banyak saya cuma rekomendasinya tetap ke dokter gigi karena penggunaan bahan-bahan itu ada takarannya ada caranya ada resiko-resikonya kalau membersihkan karang gigi itu tidak harus setiap 6 bulan tidak yang harus sekali 6 bulan itu pemeriksaan rutin ke dokter gigi nanti jika 6 bulan itu karang giginya enggak terlalu banyak atau enggak ada ya enggak usah dimusikan pokoknya tetap ke dokter gigi kalau misalkan gigi biar aman baik kita lanjut ke pertanyaan via chat dokter Anda bacakan lagi nama Soleh Sulaiman usia 51 tahun domisili di Cirepon pertanyaannya ada gigi geraham atas sebelah kiri kalau mengunyah terasa sakit ada keluhan sensitif alergi sinus apa perlu dicabut atau operasi ya dokter syukron dokter kalau memang gigi atas apalagi gigi belakang ada memang hubungannya dengan sinusitis banyak kasus yang saya temui bahwa pasien ini didiagnosa oleh dokter spesialis di HT dia sinusitis berasal dari gigi berlubang atau giginya infeksi sebaiknya pemeriksaannya dilakukan lebih lanjut di rumah sakit karena kita butuh fotoronsen kita harus lihat dulu bentuk akarnya hubungannya dengan sinus itu seberapa jauh karena kalau kita langsung kasih tindakan di klinik-klinik biasa takutnya nanti ada perforasi perforasi itu kayak sinusnya itu jadi berlubang jadi kita tidak ada tindakan untuk penjahitan atau segala macam pencabutan gigi dengan pasien-pasien sinusitis itu butuh SOP yang berbeda saya anjurkan untuk penelisaan lebih lanjut ke rumah sakit anjurannya tetap giginya harus dicabut tetap harus dokter dulu konsultasi bersama dokter baik semoga menjawab dari pertanyaan berikutnya kita ke rise hand kembali dokter ada di ARN 212 38 244 Ibu Yusma apakah masih di sana Ibu Yusma ARN Ibu Yusma Ikhwan Assalamualaikum Waalaikumsalam Ibu Yusma Ibu Yusma Ibu Yusma mau bertanya dok saya kan ini pakai behel dok nah biasanya itu setiap bulan itu biasanya di scaling setiap bulan gitu nah untuk sekarang kan gak bisa nih apa ke dokter gigi takutnya kenapa-napa gitu jadi di rumah aja gitu untuk sekarang nah saya bertanya ini aja dok bagaimana cara perawatan gitu supaya gigi ini tetap misalkan kan scaling kan tiap bulan misalkan tuh jadi mungkin rada dilonggarin gitu supaya 4 bulan sekali gitu gimana gitu jadi prosedur pembersihannya entah perawatannya entah berapa kali sehari itu sikat giginya supaya bisa longgar gitu gitu aja dok terima kasih baik bisa kalau akhir apa lagi ya nah salah tadi apa dah dokter dijawab jadi ini memang dilema bagi apa bagi masyarakat kita yang sedang melakukan perawatan yang rutin dokter gigi contohnya pemasangan behel itu kan kontrolnya rutin perbulan pada prinsipnya tadi pada prinsipnya tadi perawatan ortodontik itu atau behel itu dia tidak menyembuhkan aerosol aerosol yang kita bilang tadi itu percikan air dan segala macam dia gak menggunakan itu kalau menurut saya makin dibiarkan semakin lama nanti rencana yang kita capai itu jauh dari rencana kita kalau anjuran saya bagi yang ini tadi datang saja ke dokter gigi konsultasikan bagaimana baiknya proses perawatannya ini gitu tanyakan dokter giginya bagaimana proses perawatannya mungkin nanti dokter giginya bisa ambil kesimpulan oh gak usah di scaling gak usah dibersihkan karena giginya cuman dibersihkan seminimal mungkin yang penting tidak terbentuk aerosol jadi ya gak bisa digiarkan begitu takut nanti susunan giginya makin ini makin apa namanya makin nyawa makin bersenakan nanti karena berdua bulan itu intinya tetap patuhi protokol dan tetap harus konsultasi ke dokter kembali dokter ya iya kita kan sekarang udah ada ini mas jika telemedicine memang dihancurkan seluruh Indonesia dokter-dokter gigi itu untuk membuka layanan telemedicine namanya jadi konsultasi via daring baik itu via telfo atau video call memang kita diminta untuk membuka layanan seperti itu coba konsultasi sama dokter gigi yang merawat apakah bisa seperti itu semoga menjawab penerbangan tadi dokter Afwan Anda bacakan ada jeda iklan dulu sebelum kita melanjutkan pertanyaan berikutnya dok dulu info program dari HSI Peduli yaitu program santunan duka program santunan duka merupakan wujud keputulian HSI kepada peserta atau admin aktif HSI yang sedang diuji dengan musibah wafatnya orang-orang tersayang santunan diajukan dengan memenuhi kira-kira sebagai berikut wafatnya peserta atau keluarga inti peserta aktif HSI kemudian ada wafatnya orang tua kandung admin dengan persetujuan ketua yasai HSI tentunya kemudian pengajuan dilakukan maksimal tujuh hari dari terjadinya peristiwa kemudian melampirkan surat kematian dan dokumen pendukung kemudian diajukan lewat admin grup dan mendapat pesunjuan KART dan KARN kemudian kami sampaikan juga realisasi penyaluran bantuan program HSI Peduli santunan duka yang sudah berjalan bisa sahabat saksikan di layar monitor sekalian baik demikian tadi info program dari HSI Peduli kita lanjutkan lagi ke sesi kedua untuk tanah jawab seputar kesehatan gigi di masa pandemi silahkan saya ingatkan kembali kepada sahabat sekalian silahkan bagi yang mau bertanya kemudian jika ingin yang pertanyaan dilengkapi dengan menyebutkan nomor induk bagi peserta HSI kemudian nama usia domisili kemudian mengajukan pertanyaan baik dokter ada beberapa pertanyaan lagi dok ini yang sudah berkaitan dengan tema kita malam ini anak bacakan kembali untuk pertanyaannya dari ART 2002 070 85 nama Gina usia 20 tahun domisili di Padang pertanyaannya mau bertanya dok apakah ada tanda-tanda klinis dari pasien COVID-19 ini di dalam mulut yang paling signifikan terlihat ini cukup menjur sekali pada malam ini belum ada penelitian yang pasti terkait misalnya gejala denis COVID-19 dengan kesehatan gigi dan mulut cuma ada beberapa apa claim claim bahwa orang COVID itu autoimun autoimun nanti gusinya gampang berdarah tapi validasinya belum ada karena masih terlalu dini untuk mengastikan bahwa COVID ini bermanis prestasi ke rongga mulut belum ada literaturnya baik belum ada yang terperinci untuk sepenuh tahuan saya ya mas Dika baik baik kemudian ada kelanjutan pertanyaan apakah kemudian apa premed awal yang bisa kita berikan ya dok itu misalnya kalau giginya sakit paling terlihat kita jelaskan kita memang di rumah itu hal bagus menyediakan alat-alat emergensi kayak kota K3 ada obat sakit disitu ada obat antiseptik disitu ada perban dan segala macam jadi kalau memang giginya sakit di saat tengah malam sulit untuk mencari dokter gigi atau pelayanan kesehatan makanya kita konsumsi obat menghilang sakit dulu yang banyak dijual bebas yang boleh yang diizinkan oleh pemerintah untuk dijual begas tanpa resep dokter baik baik semoga menjawab tadi jawaban dari dokter ya berikutnya kita ke siacet lagi pertanyaan dokter ada ART 212 048 234 ada nama Nadia Arumsari di usia 22 tahun domisi di Bandung pertanyaan Afwan izin pertanyaan dok saya baru mulai tumbuh gigi bungsu baru satu di geraham kiri atas tapi tumbuhnya rasa sakit agak berasa kayak nusuk pipi gitu agak terasa ganjal terus pada saat sikat gigi agak susah terjangkau oleh sikat gigi sekarang terlalu dalam apa ada saran untuk meredakan sakit untuk menjangkau pembersihan giginya dok dijawab kalau gigi bungsu itu memang gigi yang paling belakang kalau gigi atas itu kalau dia abnormal itu dia tumbuhnya ke arah pipi karena memang gak ada lagi lokasi untuk dia tumbuh ketidaknyamanan sering dikenalkan sama pasien mulai dari pipinya tertusuk sering nyangkut makanan susah dibersihkan banyak pasien saya yang setemukan gigi yang ke bagian gigi yang ke arah pipi itu berlubang besar solusi dari saya kalau memang sudah diketahui giginya tumbuh miring dan mengganggu segera temui dokter gigi yang tetap ya yang tetap menyerapkan protokol kesehatan temui dokter gigi konsultasikan bagaimana baiknya bagaimana baiknya untuk mengatasi masalah gigi seperti ini gigi-gigi seperti ini memiliki resiko gigi berlubang yang sangat tinggi karena memang tidak tercapai oleh tidak bisa dibersihkan oleh sikat gigi solusinya untuk sementara untuk membersihkan di rumah sambil mengumpulkan kekuatan gitu mengumpulkan keberanian untuk menerima apa namanya untuk dicabut gitu kan kalau saya pernah mengajukan ke pasien saya bahwa dibersihkan pakai handuk hangat pakai kain lembut pakai jari sendiri khusus untuk gigi gigi yang belakang itu jadi jangan tidak dibersihkan kalau memang tidak sampai sikat gigi jangan tidak dibersihkan tetap dibersihkan tapi dengan perlakuan khusus baik baik dokter semoga bisa menjawab pertanyaan tadi kemudian kita ada pertanyaan dari rise hand ini ada tiara afifa ibu tiara afifa dokter afwan mau bertanya teman saya ada riwayat penyakit autoimun itu apakah bisa mendapatkan vaksinasi gimana nih mas Nika baik dijawab dokter semampunya dok saya cuma bisa menjawab Allah karena memang bukan bidang saya jadi saya tidak bisa berkomentar banyak disitu mas Nika afwan mungkin bisa konsultasi di dokter yang berkomotensi dokter begitu dokter betul kita ke penanya berikutnya ada dari rise hand lagi ada ART 202 59133 ada ibu Isna ini masih di sana silahkan di iya assalamualaikum dok ini dok tadi itu jadi jawaban dokter itu yang nanya-nanya banyak pengobatan gitu ya yang saya mau tanyain itu sebenarnya ada sih enggak sih makanan atau mungkin buah-buahan yang bisa menguatkan gigi biar tetap sehat terus tidak berlubang gitu sebenarnya sih kalau saya sudah sikat gigi juga ya cuman kok masih ada gitu ya lubang-lubang gitu atau mungkin ada makanan gitu dok buah apa yang bisa buat menguatin gigi gitu terima kasih lagi lah baik kita balik berarti kita balik lagi basicnya gitu lah penyebab gigi berlubang itu bukan cuman ini bukan cuman makanan manis penyebab gigi berlubang itu banyak contohnya lingkungan seperti tadi dah kita bicarakan gigi yang tumbuh miring gigi yang tumbuh berjejal permukaan gigi yang konturnya terlalu dalam itu penyebab-penyebab gigi berlubang untuk menilai gigi itu beresiko berlubang atau tidak itu yang diperlukan mas Dika untuk tetap kunjungan ke dokter gigi sakit atau tidak sakit gitu loh sekali 6 bulan sakit atau tidak sakit say hello ke dokter gigi dok tolong di cek gimana nih ada efektor-faktor gigi yang beresiko berlubang ada berguna begini berguna begini disitu kita dapat informasi kalau kita resiko gigi berlubang kita bagaimana kalau masalah buah-buahan atau apa yang saya tahu yang saya ada ilmunya memang pemakanan-makanannya yang mengandung kalsium tinggi itu sangat dibutuhkan untuk tubuh untuk memperkuat bagian-bagian tubuh yang seperti tulang gigi karena memang gigi itu sendiri disusun oleh kalsium jadi konsumsi lakus kalsium satu lagi yang tetap digalakkan sama dokter gigi pasta gigi yang berfoloride jadi kandungan fluoride itu bisa memperkeras permukaan gigi itu sudah mas Dika berarti ada beberapa vitamin juga dok yang mengandung unsur yang bisa menunjang gigi juga tetap bisa sehat dokter ya seperti yang mengandung kalsium yang cukup tinggi tidak usah kalau menurut saya tidak usah vitamin khusus mas Dika minum susu secara rutin itu juga sudah membantu sekali untuk memperkuat struktur gigi dan tulang susu juga banyak tidak usah vitamin khusus baik baik dokter berikutnya kita ada pertanyaan lagi dari via chat yang sudah masuk anak baca kan dari ART 212 08 2217 nama Umu Ibrahim Yahya usia 25 tahun domisili di Ciledug pertanyaan gigi atas saya kadang suka berdarah sendiri jadi pas ikat gigi tidak terlalu efektif karena sering berdarah sampai gusinya hitam dan agak bengkak gitu gimana dok untuk sarannya Tafadol dok ya anaknya umur berapa gitu mas Dika kita kan tidak tahu gitu kan dia kalau memang anak beliau ini masih ini yang ibunya dok usia 25 tahun ibunya bukan anaknya ibunya atau ibunya memang gusinya sering berdarah habis itu sekarang udah menghitam gitu kan berarti memang ada penumpukan apa namanya ada peradangan di situ di gusinya kita harus tahu dulu peradangannya kenapa gitu kan mungkin saya balik bertanya kapan pemeriksaan terakhir ke dokter gigi gitu loh kapan membersihkan karang gigi terakhir gitu apakah sudah pernah atau belum hal-hal itu menjadi pertimbangan kita untuk menjawabnya gitu loh mas Dika jadi tetap kunjungan ke dokter gigi itu sangat penting susah kita ini berarti tetap harus konsultasi ke dokter gigi langsung baru kita kalau yang seperti itu pembesaran digusi berwarna hitam semakin berbesar gampang berdarah kita takutnya nanti ada hal-hal berupa keganasan atau hal segala macam yang harus secara dini kita deteksi gitu biar gak makin buruk keadanya baik kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya dok di via chat ada ART 191 18020 nama Ibu Linda usia 38 tahun Dua Misili di Jakarta pertanyaannya saya sepertinya mengalami gusi turun sehingga akar gigi terlihat apa yang harus dilakukan sementara saya belum berani untuk ke dokter gigi sarannya saran saya kalau gigi gusi turun biasanya yang dirasakan sama pasien itu ngilu jadi misalnya kumur-kumur berwudu ada yang kena dingin ngilu ada yang kena panas ngilu ada yang kena asam ngilu jadi anjuran saya si pasiennya harus mengidentifikasi apa namanya apa saja yang merangsang ngilu itu muncul misalnya apakah makanan dingin ya harus dihindari makanan dingin apakah makanan panas hindari makanan panas sebelum beliau itu berapa menunggu beliau itu berani pemeriksaan kerotor gigi yang kedua penggunaan pasta gigi sensitif yang sudah banyak di pasaran itu bisa membantu juga mengurangi rasa ngilu dengan membentukan lapisan baru dari giginya jadi anjuran saya tetap sikat giginya yang benar jangan terlalu keras gerakannya yang benar waktunya yang benar biar giginya tetap bisa ini bisa sehat maksimal dok kalau cara-caranya baik kita sudah ada yang rest hand lagi dok tapi saya ingatkan kembali buat sahabat sekalian untuk pertanyaan mohon bisa sesuai dengan tema kita kali ini ada kesehatan gigi pandemi ya biar dokter juga bisa dengan jelas memberi jawaban pada antum sekalian baik untuk menanya berikutnya dari rest hand ada Ibu Santi Noviarini apakah masih di sana iya dok Assalamualaikum 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 iya dok saya 55 tahun diabet sudah lama dok jadi sudah sebulan ini giginya usinya sih yang itu usinya tuh sakit semua sampai gak bisa makan dok aduh sedih banget gimana dok baik itu aja Ibu Assalamualaikum iya Assalamualaikum Tafatatatat insya Allah jadi gini Ibu diabet itu memang penyakit yang sangat bermanifestasi ke rongga mulut memang hubungannya sama rongga mulut diabet itu kuat sekali terutama dengan kesehatan busi orang-orang dengan diabet yang kronis yang sudah lama biasanya terjadi kerusakan busi itu sangat cepat lebih cepat daripada orang normal karena memang kadar gula yang tinggi meningkatkan pertumbuhan bakteri di sulukus businya makanya terjadi kerusakan yang cepat biasanya pasien saya saya juga pernah dapat pasien diabet giginya goyang semua atas bawah depan belakang memang penyebabnya kadar gula yang tinggi solusinya kalau untuk sekarang ibu yang yang bertanya kalau dia rasa sakit dia akan rasa sakit yang pertama kita konsumsi dulu penghilang rasa sakit mau tidak mau ibu harus tetap segera ke dokter gigi karena saat asupan nutrisi kita terhambat misalnya kita sudah mulai sulit makan sulit menelan itu kalau saya pribadi menilai itu sudah sangat penting untuk kita berkonsultasi bisa saja nanti makanannya kita masukkan lewat mana bisa kita di infus atau segala macam ada asupan yang lain yang harus diberikan sama dokter tapi tetap dipertimbangkan penyakit sistemik ibu gulanya diabetesnya jadi tidak bisa dibiarkan ibu kalau sudah terganggu ibu sulit makan terganggu sakit terus kepalanya harus segera datang ke dokter gigi itu baik semoga bisa menjawab ibu ya berbicaraan dari dokter tadi berikutnya kita sudah punya pertanyaan via chat lagi dok dari ART 201 15 57 dari ibu fitrinu graheni assalamualaikum dok kalau ada gigi modot dari gusi bagaimana perawatannya apakah bisa ke dokter gigi umum atau dokter gigi spesialis apa-apa dok akman mahjik kak ini modotnya apa ya maksudnya mungkin keluar kali dok keluar dari gusi bagaimana perawatannya keluar dari gusi jadi gini ini di luar pertanyaan ini ya dari saldo ini ke dokter gigi atau ke dokter dokter gigi umum atau dokter gigi spesialis itu tetap harus awalnya ke dokter gigi umum dulu nanti dokter gigi umum lah yang memilah ini spesialisasinya ke sini ini spesialisasinya ke konservasi gigi ini spesialisinya ke jaringan gusi ini spesialisasinya ke spesialis budah mulut ini ke penyakit mulut jadi tetap ibu periksakanlah ibu ke dokter gigi umum nanti biar dokter gigi umum yang mengerahkan ke spesialisasi yang tepat terima kasih baik semoga menjawab jawaban dari dokter ya ibu tadi berikutnya dok kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ada dari ARN 18246167 dari Bapak M. Isha Busomi usia 33 tahun domisi sudah di sini tanyaannya dokter cara menghilangkan stain pada gigi sehabis minum kopi atau teh karena saya setelah minum dua itu langsung minum air putih sejakulah air dok tetap ada dok ini cara menghilangkan mungkin flag ya iya biasanya makanan atau minuman yang berkafein dia meninggalkan warna di gigi memang kalau cara membersihkannya tetap yang paling aman itu membersihkan karang gigi nanti sekalian dibersihkan stainnya kalau masalah menjaganya Bapaknya sudah benar setiap minum teh atau setiap minum kopi kumur-kumur pakai air putih benar tapi ada satu lagi yang mungkin Bapaknya lupa saat setiap sikat gigi semua permukaan gigi harus disikat biasanya stain-stain yang warnanya kuning atau kecoklatan itu berada pada bagian dalam permukaan dalam ada sekitar dekat langit-langit atau sekitar lidah dimana banyak dari kita yang bagian itu lupa untuk kita sikat karena terburu-buru jadi kalau seandainya Bapaknya sudah berkumur-kumur air putih setiap intake sama makanan-makanan berkafein kayak kopi teh itu kan mungkin cara sikat giginya lagi yang diperbaiki sikat gigi malam dan pagi setelah sarapan itu bagian-bagiannya gigi itu seluruhnya kena sikat itu mas baik dokter semoga menjawab berikutnya kita punya pertanyaan lagi dok dari ART 212 0818 018228 dari ibu yakni lestari usia di 30 juta pun pemisirnya di kepulauan bangkab itu pertanyaannya dokter gigi saya semuanya baik tidak berlubang tapi akar gigi tapi akar giginya tidak kuat jadi gigi saya banyak yang turun dan lepas saya tidak punya penyakit apapun seperti jadi petes dan gigi saya mudah berkarang gigi dulu ketika masih kuliah saya punya problem gigi itu hingga sekarang hingga sekarang dan dokter bilang saya tidak tunggu gigi geraham dewasa semuanya apakah gigi alhamdulillah dok juzakumullah dok tafadal jawabannya kondisi-kondisi seperti ini memang tidak banyak memang tidak banyak tidak semua orang mengalami intinya kalau memang beliau melakukan pemeriksaan ke dokter gigi secara rutin pasti dokter giginya menjelaskan apa risiko terburuk jika kondisinya seperti ini misalnya ada gigi yang hilang dan tidak tumbuh nanti risikonya begini-begini sedikit ini sedikit informasi kepada kita semua seandainya kita ada gigi geraham baik itu pun atas ataupun bawah baik itu kiri atau kanan jika ada salah satu yang hilang jika dia tidak diganti maka gigi yang lain akan berusaha menutupi celah yang ada baik itu gigi atas turun ke bawah ataupun gigi belakangnya gerak ke depan atau gigi depannya gerak ke belakang itu memang sistematis sistematis di rongga mulut jadi kalau kondisinya sekarang giginya sudah mulai panjang turun gitu kan yang bakal menilai nanti dokter giginya juga kalau turunnya sudah lebih dari setengah akar biasanya solusinya giginya harus dicabu tapi kalau masih di atas setengah akar mungkin masih bisa dilakukan tindakan yang lain intinya itu kalau gigi ada yang hilang apalagi gigi bawah itu wajib diganti biar gigi atasnya gak gerak terus ke bawah baik baik biar posisinya juga tidak berubah berubah baik berikutnya dok ada ART 182 10 175 dari Ibu Ria usia 37 tahun pertanyaan Assalamualaikum Rok yang pertama gigi geraham saya sudah dicabut apakah harus dipasang gigi palsu kalau tidak dipasang apakah membayakan untuk ke depannya atau tidak yang kedua Ibu saya usia 60 tahun giginya berlubah dan hanya tinggal akarnya saja dan itu pun sudah tertutup oleh gusi sejauh ini tidak sakit apakah ini berbahaya dok Tafadol yang pertamanya terkait gigi yang tadi sebelumnya sudah saya jelaskan tadi seandainya ada gigi yang sudah dicabut termasuk gigi geraham dok termasuk gigi geraham bahkan gigi geraham yang itu gigi geraham yang lebih yang penting untuk diganti karena dia berfungsi untuk memenuhi makanan anjurannya tetap kalau ada gigi yang hilang wajib diganti logikanya seperti ini setiap gigi itu punya tugas sendiri mas Dika setiap gigi itu punya kemampuan menerima beban masing-masing misalnya kalau gigi belakang sanggup menerima 200 gigi depannya 100 gigi depannya 50 kalau gigi yang sanggup menerima beban 200 hilang 200 ini bakal dibagi ke seluruh yang lain jadi efek-efek samping dari gigi hilang itu akan berunut sampai gigi itu diganti habis itu pertanyaan kedua untuk orang tua-orang tua kita yang umur sudah di atas 50 atau 60 misalnya ada akar gigi seandainya beliau tidak memiliki apa namanya penyakit sistemik misalnya kayak diabetes melitus hipertensi apa ada masalah di jantung pokoknya ada konsumsi obat rutin yang tidak putus kalau saya pribadi mengajurkan untuk tetap untuk gigi dicabut karena akar gigi itu sumber dari bakteri makanan nyangkut di situ bakteri berkembang di situ nanti kalau tiba waktunya si ibu imunnya remah dia bakal infeksi bakal sakit itu mas baik semoga menjawab pertanyaan tadi berikutnya kita sudah punya pertanyaan lagi dari via chat ada di ART 161 1690 dari Umu Arvan usia 37 tahun domisili di Jakarta Timur pertanyaan assalamualaikum warahmatullahi katu dokter gigi geraham bungsu ana bagian atas sudah dicabut karena berlubang kecil tapi sangat sakit dok itu tidak bisa dijangkau sikat gigi biasanya sampai sudah beli sikat gigi khusus geraham bungsu apakah memang bisa ditambal dok apakah tidak ada obat untuk membunuh bakteri yang menghancurkan gigi berarti giginya Umu Arvan sudah dicabut ya gini untuk gigi belakang itu gigi geraham yang ketiga itu yang pertama kalau dari yang saya baca tingkat fungsionalnya itu memang yang paling rendah dari seluruh gigi fungsional itu maksudnya keterlibatannya dalam menghancurkan makanan itu tidak terlalu ini tidak terlalu tinggi makanya anjurannya tetap dicabut pertimbangannya yang pertama sulit untuk dibersihkan walaupun bisa kita bersihkan dengan sikat gigi khusus dengan ini yang namanya gigi yang jauh ke belakang penumpukan makanannya banyak gitu loh jadi untuk dibersihkan sulit kalau Umu Arvan memilih untuk dipertahankan ya boleh juga tidak masalah tapi harus memilih dokter gigi yang mampu melakukannya baik itu dari segi ilmu segi alat dan segi bahannya alatnya harus bagus bahannya harus bagus karena jika untuk mempertahankan gigi itu kita butuh namanya perawatan saluran akar jadi saluran akarnya dibersihkan habis itu giginya di tempat atau ditambah insya Allah bisa kalau untuk obat untuk membunuh bakteri yang menghancurkan gigi intinya gigi itu lebih utama pencegahan pencegahan kalau kita cegah bakteri berkembang insya Allah gigi itu keluar baik semoga menjawab dari peran dokter tadi berikutnya kita ada di via chat lagi dok ada ARN 212 04 nama Hadi pertama usia 28 tahun domisili di pekan baru pertanyaan tanya dok gigi saya berlubang untuk semua geraham kiri dan kanan keduanya apakah saya harus mencabut keduanya atau dibiarkan dok Tafadol 28 tahun masih mudah sekali Mas Dika jadi pertimbangan untuk mencabut gigi itu banyak kita harus pertimbangkan juga usia kita juga harus mempertimbangkan jenis kelamin kita harus juga mempertimbangkan kondisi gigi itu sendiri misalnya giginya lubangnya sudah dalam tapi kecil itu anjurannya sangat untuk dipertahankan jangan dicabut seandainya giginya itu lubangnya besar dan dalam seandainya dokternya sanggup untuk melakukan apa namanya konservasi atau giginya diperbaiki seperti baru lagi ya Fadol silahkan jadi pertimbangannya banyak untuk melakukan pencabutan gigi tidak langsung oh giginya merubang cabut gigi merubang cabut gitu pokoknya pemeriksaan lengkapnya harus dilakukan di dokter gigi 28 tahun terlalu mudah untuk kehilangan gigi harus diobservasi ke dokter langsung benar benar gak ada yang pasti mas nika gigi itu harus dicabut atau tidak nah berikutnya dok ada dari via chat lagi ada ART 212 01 50 98 nama Ibu Vera usia 38 tahun domisi libenkulu pertanyaan gigi geraham yang berlubang namun mahkota giginya masih kuat apakah mesti dicabut dok tak apa dok gigi gerahamnya berlubang tapi mahkotanya masih kuat yang seperti yang saya jelaskan tadi mas Dika anjurannya gigi itu kita harus mencoba untuk mempertahankannya tapi kita lihat juga fasilitas kesehatannya mana yang sanggup melakukan dokter giginya mana yang ada ilmunya untuk melakukan mana yang berpengalaman satu lagi kalau kondisi gigi itu masih kuat sangat-sangat dianjurkan untuk dipertahankan jangan langsung dicabut baik baik semoga menjawab berikutnya ART 212 05 122 nama Ibu Murni boleh bertanya bagaimana cara membersihkan karang gigi di masa pandemi ini karena agak serem ke dokter gigi bagaimana cara merawat gigi yang sudah di crown kalau untuk tadi sudah saya jelaskan kalau untuk bersihkan karang gigi kalau bisa ditunda dulu ditunda dulu kalau tidak menyebabkan indikasi medis yang lain misalnya gusinya udah muka udah merah udah sakit sekali ya mau gak mau ke dokter gigi tapi kalau memang bersihkan karang gigi secara rutin kalau bisa ditunda dulu sesuai dengan imbauan kolegium dan pemerintah habis itu cara merawat gigi yang sudah di crown kalau gigi yang sudah di crown itu kita harus melihat kualitas crownnya dulu mas Dika jadi kualitas crown itu menentukan ketahanannya seandainya crownnya itu gantung itu biasanya gak tahan lama giginya bakal rusak gusinya bakal rusak habis itu akhirnya giginya bakal dicabut crownnya gagal berarti jadi saya gak bisa bilang juga bagaimana cara merawat gigi yang sudah di crown intinya tetap membersihkan gigi secara rutin di rumah sesuai dengan cara yang benar dan waktu yang benar insya Allah giginya aman crownnya saya juga pengen tahu crownnya sudah sejak kapan siapa tahu dari kuliah kita gak gak tahu juga baik berikutnya dok kita ada ART 191 25 243 dari Umu Khadijah di usia 31 tahun domisili padang pertanyaan pertama dokter saya memiliki gigi tiruan valplas tapi sudah sangat lama tidak saya bersihkan dan pakai saya simpan di sebuah kotak dalam keadaan tidak ada air apakah masih boleh dipakai kembali dok jika boleh apa yang harus dilakukan pada gigi tiruan tersebut pertanyaan kedua apa hukumnya memakai kawat gigi untuk kondisi gigi saya gigi gigi atas maju dan gigi taring bawah keduanya posisinya tidak peraturan kalau masalah gigi palsu mas jika paham kita itu misalnya berarti gigi ibu ini sudah pakai gigi palsu berarti sudah ada gigi yang hilang berarti gitu kan berarti gigi yang hilang sudah berapa lama ibu tidak pakai gigi pasti ada pergeseran pergeseran dari gigi-gigi yang ada di muud habis itu sudah ada penyusutan penyusutan tulang koknya konturnya sudah berubah saya tidak menganjurkan tidak menyarankan untuk memakai gigi palsu yang sudah lama dibiarkan dalam keadaan kering dan tidak pernah dipakai saya menjurkan membuat gigi palsu yang baru sesuai dengan kondisi gigi-gigi sekarang yang kedua hukum memakai kondisi gigi-gigi insyaallah saya kalau bicara hukum ini mas Dika agak takut saya jadi ini segedah share aja saya juga pernah ini jadi tanggung jawab saya juga karena ada banyak pasien yang bertanya tentang hukum kondisi gigi saya juga saya baca dari Fatwa Lajuna Daimah terkait hukum memakai kondisi gigi ini intinya selama ada indikasi medis mas Dika misalnya gigi berbempet misalnya susunan gigi yang kurang rapi meningkatkan resiko makanan yang kondisi itu resiko gigi berlubang meningkat habis itu gigi yang maju akan kesulitan dalam pengucapan maka reju huruf mengganggu ini kalau cara-cara itu terpenuhi saya rasa insya Allah boleh kalau niat kita gak tahu ya mas Dika niat hati orang atau apakah yang tampil ini atau apa kita gak tahu kita cuma menampilkan aja baik dok ada pertanyaan berikutnya masih via chat dokter Ana izin bertanya ART 212 07 2101 nama Ibu Carmilla Komerah Landasari usia 37 tahun domisili di Banyuwangi pertanyaannya gigi geram saya sebelah kiri bagian bawah berlubang awalnya patah makutnya giginya masih kuat dan terkadang sakit untuk untuk mengunyah makanan dok apakah perlu ditambal atau dicabut gigi tersebut kondisi pandemi dok tidak mau cabut atau pengusian gigi pasangnya dok sukron Anda lagi isoma di rumah apa dok lagi dilema juga dok iya lagi isoman berarti ini ya terpapar mudah-mudahan cepat Allah angkat penyakitnya tersembuhkan habis itu terkait gigi yang berlubang habis itu patah gitu kan kita harus ini mas kita harus cari penyebabnya kenapa gigi itu pecah berarti beban yang diberikan ke gigi itu besar gitu loh gigi besar misalnya gigi yang seperti yang dipertanyakan ibu ini gigi sebelah kiri berarti gigi sebelah kanan apakah masih bisa difungsikan atau sebelah kanan memang sakit juga seperti itu balik lagi penjelasan seperti tadi perlu penambalan atau dicabut perlu penambalan atau dicabut itu kembali ke pemeriksaan dokter gigi tadi pemeriksaan dokter gigi tadi sekarang kan sudah ada ibu apa namanya coba cari fasilitas fasilitas pelayanan kesehatan yang menyediakan apa telemedicine atau telemedicine atau konsultasi secara daring dengan dokternya gitu jadi ibu bisa bercerita bisa melihatkan giginya secara langsung kondisi-kondisi yang ibu alami jadi dokter gigi bisa lebih komprehensif untuk menjelaskan oh bagusnya dicabut ibu oh bagusnya dipertahankan itu mas baik semoga berjawab pememparan dari dokter tadi berikutnya dok ini ada lanjutan dari pertanyaan tadi dari yang gigi di crown beliau menyambung pertanyaan yang di crown tadi di tahun 2015 dan untuk membersihkan karang gigi secara mandiri di rumah maksudnya apakah ada dok cara secara mandiri pada saat pandemi seperti ini membersihkan karang gigi di rumah itu apa ada caranya dok kalau 2015 di crown kalau crown yang bagus ada kayak gini kalau crown itu bagus dia bisa tahan 15 tahun sampai bahkan 20 tahun dengan syarat tidak ada kelainan sistemik yang rutin sikat gigi yang bagus konsumsi makanan yang sehat tidak suka makanan yang terlalu yang kandungan-kandungan gula ideal lah pokoknya kalau dari 2015 sampai sekarang giginya tidak ada masalah cuma tumbuh karang gigi di sekitar crownnya itu saya rasa crownnya aman dan pertanyaannya untuk membersihkan karang gigi di rumah itu sulit dilakukan mas Dika sulit dilakukan memang di kedokteran gigi itu ada namanya alat untuk membersihkan karang gigi secara manual tapi tetap dilakukan oleh orang kedua bukan sendiri di depan kaca terlalu bahaya karena alat dokter gigi itu tajam-tajam semua Mas Dika Masya Allah ini pertanyaan dari Ana kebetulan Ana kontur giginya itu tipe tiga dan di atas itu ada gigi yang double dan sebenarnya tidak terlalu mengganggu dan itu apakah perlu dicabut atau tidak jadi di gigi seri atas itu punya Ana itu double jadi dua ini dan sejauh ini tidak mengganggu sih dok apakah dicabut atau gimana dok itu yang penting Mas Dika segala sesuatunya itu kita ukur dari kondisinya pasiennya kalau pasiennya memang ada anomali misalnya misalnya ada gigi gigi serinya ada tiga ada gigi seri di bawahnya kurang gitu kan selama pasiennya aman-aman saja berarti tidak ada sesuatu yang emergensi untuk kita lakukan tapi kembali lagi apakah hal yang anomali ini menyebabkan peningkatan risiko-risiko yang lain kayak risiko kerusakan gusi apakah risiko gigi berlubang itu lagi pemeriksaan lagi sama dokter gigi kalau seandainya dilihat dari dokter gigi oh ini mas ini gampang nyangkut makanan nanti mas ini kalau makan daging nyangkut disini mas ini kalau makan ayam nyangkut disini mas gitu kan jadi kalau memang itu sudah dinilai sama dokter gigi dan pasiennya memang melakui dan tidak nyaman dengan itu ya bisa diambil keputusan bersama sama dokter giginya bagusnya gimana baik nah berikutnya nih dok anak pernah membaca kalau memang buah jambi ya dok itu bisa apa maksudnya buah jambi atau pinang itu bisa satu unsur yang bagus buat melindungi gigi apa benar dok yang saya tahu yang pernah yang pernah terpenelitian yang saya pernah baca itu ini mas Dika apa namanya sirih sama pinangnya itu sirih sama pinang tapi kalau sirih sama pinangnya tidak terlalu kebiasaan orang Indonesia ada juga menyerih gitu kan tapi bukan itunya yang menyebabkan gigi itu semakin kuat gitu kan tapi kapur yang dipakainya itu kan dia pakai kapur itu habis dipunya gini gini tapi penelitian yang saya baca itu tidak terlalu signifikan meningkatkan kekuatan gigi orang pernah bilang kayak gini yang pernah saya bilang kenapa anak-anak sekarang itu lebih gampang sakit gigi lebih gampang gigi berlubang daripada orang-orang tua kita dulu gitu ya orang-orang tua kita dulu yang lahir tahun 50-an tahun 40-an tahun 30-an kenapa jawabannya ya simple aja jenis makanan yang sudah berubah Mas Dika dulu gak ada makanan-makanan yang semua float-flotan yang manis-manisan itu gak ada dulu semua semua tradisional makannya gigi-gigi klori kalau ini bagus semua baik dokter dokter tidak terasa sudah 60 menit kita menangani sahabat HIC di rumah nih dalam program konsultasi online bersama dokter malam ini sebelum kita tutup dokter Tafadol disilahkan untuk memberi resume pada konsultasi kita malam ini Tafadol dok Alhamdulillah sudah sejam kita bercerita semoga Allah ini semoga Allah jadikan ini ibadah untuk kita semua saya ingin menyampaikan para pendengar semua bahwa sikat gigi itu tidak harus keras tidak harus kencang-kencang waktunya tidak harus banyak misalnya 5 kali sehari 6 kali sehari yang penting sikat gigi itu waktunya benar kapan waktunya benar sikat gigilah setelah sarapan pagi dan malam sebelum tidur itu waktu yang benar kalau kita sikat gigi nanti zuhur waktu habis budur misalnya kan zuhur nanti sikat gigi lagi atau habis makan coklat nanti sikat gigi lagi itu tambahan yang penting yang standarnya itu pagi setelah sarapan malam sebelum tidur yang kedua caranya yang benar itu bagaimana cara yang benarnya itu gerakannya tidak usah keras pelan tapi secara melingkar dan mengenai seluruh pemukaan gigi baik itu bagian pipi bagian langit-langit bagian dekat lidah bagian dekat bibir semuanya tersentuh oleh sikat gigi itu mas nika habis itu yang ketiga saya cuma bilang gunakan pasta gigi pasta gigi yang berflouride gitu loh pasta gigi yang tidak berflouride pasta gigi yang berflouride gunakan benang gigi jika diperlukan misalnya kayak gigi gigi yang gampang-gampang nyangkut makanan pakai ini dental floss habis itu yang terakhir konsumsi makanan yang bawa gizi dan konsultasi rutin ke dokter gigi saya berdoa juga pada miit sekarang terakhir mas Dika biar masyarakat kita bisa penelisaan gigi rutin lagi ke dokter gigi begitu mas Dika jazakumullah khairan jazakumullah khairan dokter buat sahabat sekalian yang pertanyaannya belum kita semua bisa kita jawab belum kita bacakan dan sudah menyempatkan waktu menemangi sahabat AS ini malam ini dokter jazakumullah khairan ilmu yang suka bermanfaat tentunya dan jangan lupa jagalah selalu peluang hidup sehat makan dan tidur serta beluang harga yang teratur selalu menjaga hubungan komunikasi dengan orang terdekat baik teman sahabat maupun keluarga jangan lupa selalu mendekatkan diri kepada Allah SWT dan selalu berbaik sangka kepada Allah serta takdir yang dihadapi insya Allah kita bertemu kembali di hari Sabtu pagi dalam program konsultasi online COVID-19 dengan tim dokter HSI peduli lainnya kritik dan saran dari sahabat sekalian dapat sahabat layangkan ke dokter dokter.hsi.id baik para sahabat sampai jumpa kembali dan semoga Allah tetap menangguhkan kita berjalan di manhas yang luas ini serta menjadikan kita usaha-usaha kita berbuah pahala dan ampunan dari Allah SWT saatnya saya Dika dan seluruh tim HSI yang HSI peduli yang bertugas hari ini pamit undur diri dan tutup dengan doa kafaratul majlis subhanallah subhanallah wabihamdika asyadu ala ilaha ila anta astagfirullah bautubu ilai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati